Saat lewat alun-alun Tugu Kota Malang, kami melihat dua pasangan kakek nenek ini. Keduanya mendorong gerobak jualan. Bu Nuroh 71 tahun dan Pak Sulis Darminto 80 tahun, senantiasa berjualan berdua berjalan mengelilingi Kota Malang untuk menjajahkan roti goreng dan gorengan. Mereka berkeliling sejak pukul setengah lima pagi sampai jualannya habis atau sampai lelah. Mereka mengaku, pabrik roti goreng sudah tiga hari tutup, jadi hari ini terpaksa hanya menjual gorengan yang juga milik orang lain. Sepulangnya tentu selalu setor. Mereka pun tidak mengambil banyak untung dari jualannya. Gorengan ini seharga Rp2.000, sementara roti goreng hanya Rp1.000 dari harga awal Rp800. Jadi hanya untung Rp200 saja. Bolehlah kalian membeli apabila melihat pasangan ini. Bu Nuro dan Pak Sulis tinggal berdua saja di rumah kontrakan di jalan Diponegoro Gang 1 No.10. Keduanya saling menjaga dan menghidupi sampai sekarang. Anak-anaknya melancong semua hingga Batam sampai Papua. Di masa PPKM ini, dagangannya kian sepi. Maka dari itu di program Ngedum Ojir PPKM Darurat ini, sebagian donasi dari pembaca Jatim Times kami berikan kepada beliau berdua. Keduanya terharu sampai menangis. Dan di hari itu juga bisa langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Kita susah-susah jangan kerjanya ya, man. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.